Bagaimana langkah kepala sekolah menyetujui RHK atau Rencana Hasil Kerja Guru? Marilah kita menuju ke TKP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sobat Pembelajar Sobat Pembelajar sekalian Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kepala sekolah menyetujui RHK dari guru Nah perhatikan ini akun seorang guru ya Di sini ada status menunggu persetujuan Ya saya besarkan Sekarang ketika menunggu persetujuan saya coba masuk ke akun kepala sekolah Nah ini adalah akun kepala sekolah Untuk menyetujui RHK guru maka klik periksa Kemudian cek Nah di sini ada 43 guru Ada 13 yang perlu disetujui Ada 24 yang belum mengajukan Dan 6 yang sudah disetujui Nah sekarang Saya mencoba Yang sudah mengajukan Ini ya Gemawan Di sini statusnya perlu disetujui Coba saya cek Nah setelah saya cek Di sini kita cek dulu Rencana hasil kerja Nomor 1 ya Ini kita bisa menghapus Kalau kita tidak sesuai ya Kemudian Rencana hasil kerja yang kedua Ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan Dua kegiatan 8 poin Kalau kita hapus tinggal saja ini klik hapus ya Kemudian Rencana yang ketiga Semua kita periksa Boleh juga kita tambah ya Misalkan kepala sekolah memandang perlu Tambah-tambah saja Klik tambah Nah kalau tidak perlu ya Tidak usah Ya Oke tidak jadi kita hapus ya Oke Setelah itu klik Ke hasil kerja tambahan Nah di sini sebagai wakil kepala sekolah Kalau sudah sesuai Klik ke perilaku kerja Ini semua kita cek Yang 7 aspek ya Mulai dari Berorientasi pelayanan Akuntabel Sampai dengan Kolaborasi Nah kalau sudah ini kita anggap benar Maka klik Ke persetujuan Nah kita cek lagi ya Klik Setuju Lagi Klik Setuju Nah perencanaan Kinerja Gemawan Berhasil Disetujui Lihat statusnya Gemawan ya Disetujui Oke Setelah disetujui Maka Akun guru Kita masuk lagi Kita Cek akun guru Nah Sekarang masih menunggu Persetujuan kan Kita refresh Nah ini Sepakati perencanaan Kinerja dari atasan Maka klik tombol Sepakati Nah kemudian Si guru mengecek lagi Nah mengecek 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 Anggap ini sudah dicek ya Maka klik Ke hasil kerja Tambahan Oke Ke perilaku Kerja Oke Kalau sudah Klik tombol Sepakati Jentang Saya sepakat dengan Perencanaan Kinerja yang Disetujui oleh Atasan Nah kemudian Sepakati Nah Kalau sudah Berarti Sudah Gitu ya Kita Refresh lagi ya Refresh lagi Nah ini Sekarang Menunggu Periode Pelaksanaan Kinerja Perencanaan Anda Sudah selesai Disepakati Anda dapat lanjut Ke pelaksanaan Mulai dari 1 Februari 2024 Cek halaman Ini lagi Nanti ya Jadi setelah RHK Dinajukan Kepala sekolah Menyetujui Kemudian guru Menyepakati Maka Kita disuruh Menunggu Nanti Pada 1 Februari Baru Pelaksanaan Berarti Nanti Mulai Unggah Bukti Dukung Mulai 1 Februari Oke Sampai disini Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan